Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Film kali ini berjudul Satamanam Bafati Ceritanya sangat menginspirasi Mimin tidak bosan menontonnya berkali-kali Kita sapa dulu para penonton Seperti akun Kayla Adinku Rizky Yuni Radian Mas Isan Harry Setiawan Luh Ti Jeffrey Susanto di Sumbawa Yusril Firdaus di Gorontalo Alcantara di Manado Dan semua sahabat cerita puisi dimanapun berada Intro Di negara bagian Andraparades India Hidup sepasang kakek nenek bernama Raga Faraju dan Janaki Mereka sangat berkecukupan secara ekonomi Karena memiliki banyak tanah Tapi jiwa mereka kesepian Disebabkan anak-anak mereka tidak pernah datang berkunjung Saat ini Janaki sangat ingin anak-anaknya bisa pulang Untuk merayakan hari Sang Kranti Sudah bertahun-tahun Janaki tidak bertemu anak dan cucunya Janaki meminta suaminya Ragava Raju untuk memanggil anak-anak Janaki sudah rindu berat Tapi rupanya Ragava sudah lama kecewa dengan mereka Anak-anaknya telah dibesarkan dan dididik dengan baik Hingga bisa sukses saat ini Tapi setelah itu justru melupakan orang tuanya Sudah lebih dari 10 kali Ragava meminta anak-anaknya pulang Nyatanya selalu diabaikan Ragava sudah tidak mau lagi meminta mereka pulang Janaki tetap ngotot agar anak-anaknya diminta pulang Jika suaminya tidak mau Janaki sendiri yang akan pergi menemui mereka Janaki siap meninggalkan suaminya Demi bisa berkumpul dengan anak-anaknya Dulu saya meninggalkan orang tua saya untuk kamu Karena saya mau hidup bersama kamu Sekarang saya mau anak-anak saya Panggil mereka atau saya yang akan pergi Ucap Janaki Janaki tidak main-main Dia langsung meminta keponakannya Bangga Raju untuk memesan tiket pesawat Bangga Raju bersama istri dan anaknya memang tinggal di rumah itu Sikap Janaki sudah tidak bisa diubah lagi Ragava kemudian mengirim email kepada ketiga anaknya Isi email cukup mengagetkan Ragava akan menceraikan Janaki Anak-anak harus ke India untuk memutuskan siapa yang akan merawat ibu mereka Anak-anak Ragava saat ini sudah hidup mapan Rafi selaku anak sulung tinggal di Amerika Kalian di Kanada Dan Janci di Australia Mereka bertiga akan ke India untuk menghentikan rencana perceraian Janaki sangat gembira mendengar kabar anak-anaknya akan pulang tahun ini Dia tidak tahu jika anak-anaknya mau pulang karena adanya rencana perceraian Nitya Janci mengajak anak gadisnya Nitya diperankan Anupama Parameswaran untuk ikut ke India Tapi Nitya merasa berat hati untuk pergi ke kampung halaman keluarganya Ragava Raju adalah orang terpandang di desa Atriapurang Harta kekayaannya yang cukup banyak sering disumbangkan untuk membantu masyarakat dan kegiatan perayaan keagamaan Anak keponakannya Raju diperankan Sarwanan selalu membantu Ragava Keduanya sangat akrab Raju memanggil Ragava dan Janaki dengan sebutan kakek nenek Janaki sangat antusias menyambut kedatangan anak cucunya Dia menyiapkan berbagai jenis jajanan Janaki bahkan sampai tidak bisa tidur Karena besok Janci yang dari Australia akan tiba di India Malum saja anak-anaknya sudah lama tidak pernah pulang Raju ditugaskan menjemput keluarga Janci yang tiba lebih awal Anak Janci Nitya yang awalnya berat hati ikut Mulai menikmati suasana pedesaan Nitya ingin berkeliling desa menikmati suasana Raju menemani dengan senang hati Keduanya cepat akrab karena status mereka sepupuan Hidup di desa membuat Nitya betah Apalagi neneknya memberikan kasih sayang yang begitu besar Ayah Nitya kisor sampai bertanya-tanya Apakah benar mertuanya akan bercerai? Karena semuanya terlihat baik-baik saja Anak-anak Janaki yang lain, Raffi dan kalian juga sampai rumah Kebahagiaan Janaki sepertinya sudah sempurna Tapi hubungan dua anaknya tidak harmonis antara Janci dan Raffi Penyebabnya Janci menolak menikah dengan teman Raffi Rencana perceraian langsung diungkit oleh Raffi dan kalian kepada ayahnya Di usia yang sudah tua, tentu saja sangat lucu jika harus bercerai Saat itu Ragava tidak memberikan penjelasan yang jelas Sementara aktivitas Nitya terus berkeliling desa dengan kameranya Raju tetap menemani seperti tour guide Ketika Nitya dipoto, secara tidak sengaja dia terjatuh di danau Tubuh Nitya kebasahan Beberapa pemuda dari kampung sebelah mengambil gambar tubuh Nitya yang basah kuyuk Raju tidak menyukai itu dan meminta foto dihapus Para pemuda usil yang dipimpin Sinu itu tidak mau mendengarkan Raju ingin memukul Tapi Sinu mengoloknya Raju dianggap berani karena di kampungnya Raju menantang mereka untuk segera pulang Raju akan datang langsung ke kampung mereka Sinu dan gengnya sudah menunggu kedatangan Raju di jalan Tapi Raju justru sudah menunggu di rumah Sinu Raju menemui orang tua Sinu Masalah kemudian bisa selesai tanpa kekerasan Raju hanya menampar Sinu dan permintaan maaf pun diucapkan Sinu Nitya kagum dengan karakter Raju Bani-bani cinta di dadanya mulai bermekaran Tapi Nitya tidak mengungkapkan cintanya secara lisan Ketika di rumah Raju menerima uang dari petani yang mengerjakan sawah kakeknya Nilai uang tidak seberapa Hal itu dicibir oleh kalian di depan anaknya yang masih kecil Ragafa tidak suka cara kalian mendidik anaknya Seharusnya kalian tidak mengajarkan anak materialistis Ada banyak hal yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar uang Selanjutnya semua keluarga pergi ke kuil Saat kembali kaki Ragafa keselio Orang-orang menjadi panik Janaki mengobati suaminya itu dengan penuh kasih sayang Janaki terlihat sangat khawatir Padahal itu hanya luka kecil Anak-anak Janaki kebingungan dengan semua itu Orang tua mereka akan bercerai Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda sedang bermasalah Ibu tidak pernah meninggalkan ayah sendirian Lalu kenapa ibu mau bercerai dengan ayah? Tanya Jansi Janaki kaget mendengar pertanyaan itu Dia tidak mengerti perceraian apa yang dimaksud Kalian kemudian mengungkapkan bahwa alasan kedatangan mereka Karena adanya rencana perceraian Kalian merasa dibohongi oleh orang tuanya sendiri Janaki menatap dalam suaminya Ragafa menjadi salah tingkah Entah apa yang ada dalam pikiran Janaki saat itu Dia tiba-tiba mengaku tahu soal perceraian itu Tapi bukan suaminya yang menginginkan perceraian Saya yang ingin bercerai Karena sudah bosan dan lelah hidup berdua Sekarang kalian tentukan Saya akan tinggal dengan siapa Ujar Janaki pergi Sejak peristiwa itu Suasana rumah berubah Tidak ada lagi keceriaan Tapi Janaki tetap melayani suaminya Meski tanpa bicara Sementara wajah dan mata Ragafa Sangat terlihat menunjukkan kesedihan Baru kali ini istrinya tidak mau bicara Hal berbeda terjadi dengan Raju dan Nitya Hubungan mereka semakin dekat Keduanya sama-sama saling mencintai Meski belum mengungkapkan rasa Raju dan Nitya memang pasangan serasi Cocok banget deh Hubungan mereka masih dirasiakan dari keluarga Teman Ragafa, Chala Rauh yang datang Menyarankannya agar Nitya segera Dicarikan calon suami Kedatangan Chala Rauh menemui Ragafa Karena anak dan menantunya ingin bertemu Jasa Ragafa sangat besar dalam rumah tangga mereka Andakan saja dulu Ragafa tidak memberikan nasihat Pasti mereka sudah bercerai Chala Rauh bahkan menyuruh anaknya Meminta berkah dari Ragafa dan Janaki Sehingga kehidupan rumah tangga bisa bahagia selamanya Seperti Ragafa dan Janaki Chala Rauh mengoceh dan bertindak Tanpa mengetahui apa yang terjadi di rumah itu Janaki sendiri tidak menyangka Rumah tangganya akan seperti saat ini Dia hanya bisa bersedih Tapi tidak ada yang mau mendengarkan sedihnya Anak dan cucu Janaki memang sudah ada di rumah Tapi mereka sibuk sendiri Keluarga Janci tertawa bahagia menonton TV Sedangkan Rafi maupun kalian sibuk dengan laptop dan handphone masing-masing Janaki sangat sedih melihat semua itu Raju tidak tinggal dia Dia meminta temannya Bose untuk menghentikan sementara Siaran TV kabel Sedangkan masalah handphone dan internet Nitya yang ahli satelit bisa mengaturnya Semua orang sudah pulang untuk festival Tapi mereka justru menghabiskan waktu dengan TV dan HP Bukan dengan keluarga Terang Raju Usaha Raju tidak sia-sia Tanpa televisi dan internet Semua orang lebih dekat dengan keluarganya Mereka bisa bermain bersama dan bercandaria Suasana menjadi lebih hidup dan mengasihkan Meski suasana sudah lebih asik Tapi Ragafa dan Janaki masih belum saling sapa Anak-anak mereka berusaha membuat hubungan itu harmonis kembali Tapi belum berhasil Selanjutnya keluarga Ragafa pergi ke arena hiburan desa Sinu dan gengnya usil lagi Suami Jansi Kisor yang memperingatkan justru ingin ditampar Rafi menghentikan itu Meski Rafi tidak bertegur sapa dengan adik kiparnya Rafi tidak bisa tinggal diam Jika ada yang ingin menyakiti keluarganya Perselisian meredah setelah Raju datang Sinu bahkan minta maaf Karena tidak sadar telah mengganggu keluarga Raju Sosok Raju memang dihormati oleh Sinu Jansi yang mengetahui tindakan Rafi merasa terharu Insiden itu mampu memperbaiki hubungan Jansi dan Rafi Janaki bahagia melihat anak-anaknya akur kembali Setelah bertahun-tahun tidak saling sapa Malamnya semua keluarga bermain bersama Permainannya adalah membuat parodi adegan dalam film-film ternama Raju dan Nitya membuat parodi yang berkaitan dengan kakek nenek mereka Tentang cinta seorang suami yang selalu ingin membahagiakan istrinya Melihat itu Janaki sedih dan pergi Hubungan Raju dan Nitya memang semakin dekat Hal itu diketahui oleh ayah Raju Tentu saja ayahnya setuju Nitya yang pecicilan juga mulai tidak malu-malu Mengaku kepada ibu dan neneknya Jika dia ingin tetap tinggal di desa Itu adalah kode bahwa Nitya ingin menikah dengan pemuda desa setempat Nitya kemudian mengajak pamannya Rafi untuk mengungkapkan cinta kepada Raju Rafi juga yakin jika Raju sangat mencintai Nitya Hal yang mengejutkan Raju tiba-tiba mengaku tidak mencintai Nitya Raju hanya menganggap Nitya sebagai sepupunya saja sehingga berbuat baik Raju meminta maaf jika sikapnya dianggap sebagai cinta Mendengar itu Nitya memilih langsung pergi dengan hati hancur Setelah Nitya tidak ada barulah wajah Raju menunjukkan kesedihan Raju berbicara jujur jika dia juga sangat mencintai Nitya Tapi cintanya tidak akan pernah bisa dimiliki Rupanya ibu Nitya Jansi sempat menemui Raju secara langsung Jansi tidak suka dan tidak setuju dengan hubungan mereka Jansi tidak ingin Nitya menikah dengan pemuda desa Itulah yang membuat Raju rela melepas cintanya Agar tidak menimbulkan masalah di keluarga Raju ingin semua keluarga bisa bahagia Meski dia harus menanggung derita Rafi ingin membantu mempersatukan Raju dan Nitya Tapi Raju melarang Dia yakin akan tetap hidup bahagia Meski nantinya menikah dengan gadis lain yang tadi cinta Sementara Nitya terus-terusan menangis Dia patah hati dan marah kepada Raju tanpa mengetahui kebenarannya Foto-foto Raju dihapus Barang-barangnya dikembalikan Ayah Raju bangga Raju sedih melihat hubungan anaknya yang terlihat kandas Anaknya putus cinta sebelum jadian Suasana sedih itu dibuyarkan dengan kedatangan kalian yang marah-marah Kalian marah setelah menerima surat pemberitahuan gugatan cerai dari pengacara Kalian ingin segera pergi dan kembali ke Kanada Raju berusaha menenangkan Tapi tidak didengar Kalian merasa muak Dia dan saudara-saudaranya sudah berusaha membuat orang tuanya tidak berpisah Tapi nyatanya mereka tetap ingin bercerai Kalian heran dengan orang tuanya Mereka sudah hidup bahagia dengan tetap bersama Tapi masih saja ingin berpisah Ragafa tiba-tiba angkat bicara Ragafa mengaku selama ini dia tidak bahagia hidup bersama istrinya Kami hanya berusaha bertahan saja Kami bahagia ketika kalian dilahirkan Kami bahagia ketika kalian sukses Tapi saat ini kami tidak bahagia Menurut Ragafa istrinya sudah lama tidak pernah tersenyum Tubuhnya memang ada di rumah Tapi hati dan pikirannya berada di tempat anak-anaknya Makanan yang dimasak selalu saja kesukaan anak-anaknya setiap hari Padahal yang ada di rumah adalah suaminya Yang ada di kepala istrinya selama ini selalu tentang anak-anaknya Ragafa sudah berusaha untuk menyenangkan hati istrinya Itulah mengapa setiap tahun dia meminta agar anak-anaknya pulang Tapi tidak ada yang mau pulang Istrinya menjadi semakin sedih Ragafa merasa tidak tahu harus berbuat apa lagi Dia sedih karena merasa kehilangan kalian Dan saya lebih sedih lagi ketika melihat ibu kalian sedih Saya sudah tidak sanggup lagi Ibu kalian juga mau meninggalkan saya untuk bertemu kalian Sekarang bawa saja ibu kalian pergi Dia akan lebih bahagia tinggal bersama kalian Ucap Ragafa Janaki hanya diam mendengar semua ucapan suaminya Janaki menyadari suaminya tidak ada niat untuk menyakiti Apalagi selama ini Janaki dan Ragafa memang tidak pernah bertengkar Ayah kalian mau menceraikan saya karena menyayangi saya Dia ingin agar saya bisa lebih dekat dengan kalian Saya juga mau berpisah dengannya agar bisa hidup bersama kalian Ujar Janaki Anak-anak tidak ingin dijadikan alasan perpisahan Seharusnya orang tua mereka bahagia Karena anak-anaknya bisa hidup cukup mapan di luar negeri Kami tetap mengirimkan foto lewat whatsapp dan video call Kami tidak bisa datang karena kami sibuk jawab Jansi Ragafa mengakui ingin anak-anaknya sukses Tapi tidak seharusnya sampai melupakan orang tua Foto-foto yang dikirim tidak cukup untuk mengobati kerinduan seorang ibu Apabila sibuk dijadikan alasan melupakan orang tua Burung saja selalu ada waktu untuk kembali ke tempat asalnya Kalian selalu punya waktu untuk orang yang memberikan kalian gaji Tapi kalian mengaku tidak punya waktu untuk orang yang memberi kalian hidup Ucap Ragafa Mungkin hidup kami tinggal 5 atau 10 tahun lagi Kami hanya ingin kalian datang sekali setahun Setidaknya kami bisa bertemu kalian 5 atau 10 kali lagi sebelum mati Tolong beri kami kesempatan bertemu kalian meski sekali setahun Ujar Ragafa sedih Semua orang menjadi terharu Janaki tak kuasa membendung air mata Anak-anak mereka juga menyadari kekeliruan yang dilakukan selama ini Kenangan masa lalu melintas di kepala mereka Janci masih ingat ketika dulu ibunya selalu menunggu Janci pulang dari sekolah Janci tidak bisa membayangkan bagaimana selama ini ibunya menunggu bertahun-tahun Maafkan saya ibu ucapnya Janci dan saudara-saudaranya kemudian kembali meminta agar orang tua mereka tidak bercerai Jangan lagi melanjutkan surat gugatan cerai itu Raju tiba-tiba berbicara Dia mengaku surat gugatan cerai dibuat oleh dirinya Kakeknya sendiri tidak mengetahui itu Raju beralasan tidak tahan melihat kakek neneknya bersedih Apalagi tidak saling bertegur sapa Raju tidak sanggup melihat kakeknya yang selama ini ceria harus meneteskan air mata Anak-anak yang seharusnya peduli justru hanya memikirkan diri sendiri Banyak orang datang menemui kakek saat mereka ada masalah Tapi ketika kakek memiliki masalah Kakek tidak punya teman untuk berbagi Kakek hanya menyimpannya di hati Jadi terpaksa saya bertindak Saya minta maaf jelas Raju Semua orang bisa memahami niat baik Raju Pemuda itu memang selalu memikirkan perasaan orang lain Tapi Raju sendiri sedang bersedih Karena tidak bisa memiliki gadis yang dicintai Ragafa kemudian menasehati anaknya Jansi agar tidak menolak Raju menjadi menantu Raju memang tidak kaya harta benda Tapi Raju kaya hati Tidak akan ada calon suami yang lebih baik untuk Nitya kecuali Raju Jansi pun mengaku hilap Dia sudah tidak mempermasalahkan lagi hubungan Raju dan Nitya Akhirnya di hadapan keluarga Raju dan Nitya saling mengungkapkan rasa Mereka memang ingin hidup bersama Lalu membangun rumah tangga bahagia Harisan keranti pun tiba Keluarga Ragafa Raju merayakannya dengan penuh sukacita Saatnya anak-anak Ragafa meninggalkan desa Kecuali Nitya yang memilih untuk tetap tinggal di sana Karena tidak lama Nitya akan menjadi istri seorang pemuda desa Sudah dulu ya sampai jumpa Sampai jumpa